Hai hari ini kita ngomong apa nih guys waduh bocor oke di sini di Alibaz yang ngevlog selamat menikmati Halo teman-teman selamat datang kembali di sini di Alibaz yang ngevlog kali ini kita ngomong tapi ya ampun tuh tumpah guys di jalan guys tumpah keluar mesupnya apa kabar mesupnya oh aman mas, aman mesupnya mesupnya kayaknya kering deh oke saya gak tau nih ya hari ini kita ngomong banget nih guys ya ini adalah sebuah kenikmatan gue puncak yang menikmati gue Mika baik sendirian mantap dapet tiga saus cuman ini gak enggak gue pake gue nanti pakenya kalau udah kalau nanti misalnya gak di stock saus nah pake ini nanti nah hari ini gue memesen super besar satu gede ya memang beneran gede super besarnya gak kayak yang anu-anu terus ada ini cream soup di dalamnya ada burger coba kita unboxin dulu ya oke ini twice tea dan ini burger crispy burger gak ada apa lagi paper bag kalau di restaurant malam tuh waktu itu yang ada paper bagnya gitu gila ini udah kekocak berapa kali nih nanti gue hampir gelasnya deh buat nambung gini nih wah kola yang blewer kemana-mana liat tuh oke ini yang akan gue mukbang pada episode kali ini jadi tonton setelah satu ini ya karena di segmen ini lumayan lama untuk menghabiskan ini ini akan gue habiskan semuanya dengan kondisi perut yang tentu saja lapar disini di Alifasangga Vlog Halo kembali lagi di Alifasangga Vlog sebelumnya itu ada minumnya masih dinisakan cukup banyak dan seperti flavor tumpah nah kita buka nih guys semuanya ini adalah ini kalau ngasih lah cream soup ya kita buka tunggal nih oh iya soup bukan yang cream soup ini kencang banget dikernya karena memang demi kekuasaan peragian ya kan oke ini menu utamanya ayam ayam yang cukup besar dan dari setiap ini adalah rice pasti ini bisu tapi sebenarnya kita buka dulu ya guys ini twice tea ternyata masih ada ya guys ini twice tea pertama kali ada itu tahun 2001 ini dia sama kali ada 2001 kalau ini dari zaman gue belum lahir aja udah ada nih nah tapi gue gak akan pakai saus yang itu guys saya menggunakan saus yang ini untuk burger makan burger twice tea dan lain-lain ini gue corot-corotin dulu ke burgernya nah dikit aja jangan banyak-banyak bisa buka di menu utamanya oke oke you like this ini akan saya santap nih guys ini burger twice tea ini minum sup ya jadi pas ada 4 menu dulu gue pernah mencoba 5 menu itu gak kemakan ada sundae dulu waktu itu semen gak kemakan karena kebanyakan yaudah akhirnya ya inilah makanan misalkan saya kendaki fried chicken pertama-tama kita siapkan dulu air food ini ini dirumah gak ada sama-sama guys jadi apapak kalau makan enak oke kita buka nasinya nanti kalau seandainya makanannya gak habis karena kenyangan bisa dibungkus lagi ini ini adalah sup yaudah 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 Amin. Di dalam supnya ada daging yang lumayan lusar. Dan setelah setelahnya nggak ada yang senoknya. Saya nggak pernah makan lagi, Seth. Mudahkan udah sering makan. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya pakai saus. Ini karena tomat. Jadi saya kasih aja tomatnya. Biar menambah rasa aja. Eh? Tidak. Hmm. 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 Habis. Hmm. Hehehehe. Ini dalam 6 menit Inum dulu guys Soda di Coca-Cola itu Ngetral tinggi Jadi ketika diminum pun Enaknya bukan main Daripada kalian beli Coca-Cola Tapi beda ya Botol Itu sodanya lebih kuat Kalau ini enggak sodanya ringan Saya menyukai menu sip ini karena Terdapat sayuran Sayuran yang Dimakan tetap enak Meskipun ya sebenarnya Kalau dimakan secara realit ya enggak juga Tapi gue ngeliat kuahnya tuh kayak Butek banget ya Kayak air somberan gitu Saya tuh Tadinya pengennya adalah Makan Makan Popes Fresh Itu masih baru-baru banget Cuma karena ada terbatasan Yang operasional Gue kan kesininya pagi ya kan Sedangkan Popes Fresh Kecikan itu belum buka Popes Fresh Kecikan yang deket itu Ada di Salemba Itu baru buka bis Dan juga terlalu rame juga Kemayang kan orang-orang yang Kecuali ya Bukan orang-orang kayak saya ini Yang tiap hari mojol Mencari uang 100 ribu Enggak ya Itu orang-orang kaya Tapi kalau begitu Untuk menghilangkan stick-up itu Kalian harus Paling tidak seminggu sekali Kesempatan Karena apa Untuk menghilangkan stigma Hanya orang kaya saja Yang bisa kesempatan Begitu Ya kan Gitu aja Ya guys ya Sementara gue menunggu dulu Kita akan melanjutkan Memakan dua menu ini Ini adalah Twisty Dan Burger Saya akan marah Twisty-nya dulu Kemudian dulu Kita lihat paling mana berikut ini Halo guys Kembali lagi Di video saya nge-vlog Nah Kali ini Nge-vlognya Edisi restaurant Gupeng Saya selama ini makan di Di rumah sono Ada rasa ngeenaknya juga Karena Saya tuh pengen Monten doang Bukan mau pengen makan Enak gitu Tapi malah di Di belakang Jadi Jadi saya Makan disini Sekarang kita makan Twisty Kalau kalian mau tahu Twisty Di dalamnya Ini semacam adonan pizza Dan di dalamnya adalah Potongan ayam Yang tidak ada tulangnya Ya kalau ada tulangnya Sakit Tentilah Ya kan Tulangnya Dan di dalamnya ada sayuran Ini menu yang gue kira dulu HP guys Waktu ngelit iklannya Di tahun 2002 Nah sekarang Akhirnya kesampaian juga Sebenarnya sih Gue udah kesampaian makan ini Dari tahun 2018 Saya ngeliat ini orang iri Yang suka padang update KFC Akhirnya sekarang mau makan KFC Tapi di rumah guys Sekarang kita nyobain Ini dari Twisty You know ini harganya berapa Ini harganya sama Kayak yang makan Potion water Tapi yang mewah Laut tiga Minumnya ST Manis Um 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati